Kondisi terkini pasar Tanah Abang nampak lebih rapi dan bersih karena sudah tidak nampak lagi adanya pedagang KK5 yang berjualan di bahu jalan. Kondisi blok G, tempat mereka direlokasi juga telah nampak dibersihkan dan dirombak. Inilah kondisi kawasan pasar Tanah Abang Jakarta Pusat sekarang. Jalanan terlihat lebih bersih dan lengang. Pasca penetipan PKL yang belakangan gencar dilakukan Pemfrof DKI, jalan kebon jati, jembatan tinggi dan jati bunar ini terlihat lebih rapi. Bandingkan dengan beberapa waktu lalu sebelum lebaran, kawasan Tanah Abang ini terlihat semeraut. Maklum jika ada PKL yang tetap nekat, mereka akan dikenakan tindak pidana ringan dan langsung disidang di kelurahan. Sanksinya berupa hukuman kurungan dan denda 50 juta rupiah. Kondisi serupa juga terlihat di blok G pasar Tanah Abang. Blok G yang sebelumnya tidak diminati para pedagang ini kini justru jadi rebutan. Sejak pagi sejumlah pedagang masih sibuk mendaftarkan diri untuk bisa berjualan di blok ini. Blok G yang sempat tidak terurus kini terus direnovasi. Para pekerja terlihat sibuk mengecat serta memperbaiki kios agar bisa segera ditempati para pedagang. Selama 6 bulan para pedagang ini akan dibebaskan dari biaya sewa. Ya saudara, saat ini situasi di pasar Tanah Abang memang mulai lancar. Ini diakibatkan karena sudah tidak ada lagi pedagang kaki lima yang berjualan di tempat ini. Namun di bawah jalan juga nampak para pengguna kendaraan memarkir kendaraan mereka. Nah ini saudara apabila tidak ditertibkan akan mengakibatkan kemacetan.